Kedaraan sedan bernomor polisi B1510SDY ini ringsek pada bagian depan usai menghantam trotoar di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Saksi mata menyebut sebelum kecelakaan terjadi, mobil melaju dari arah Semanggi menuju Bundaran HI dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi tak bisa menguasai mobilnya yang dalam kecepatan tinggi ini saat melewati jalan yang menikung. Akibatnya, mobil pun menghantam trotoar. Dari saat ini dia sudah ngambut, dari arah Senayan kali kemari ya, dia sudah ngambut. Nah pas di sini juga dia, pas dekat kemari dia sempat ngerem mendadak gitu. Nah cuman gak keburu jadi dia nabrak trotoar. Itu mobilnya bisa jauh kepental atau gimana bang? Itu dia mental bang, dia gak bisa ngendaliin. Usai kecelakaan, pengemudi beserta mobilnya dibawa ke kantor ditlantas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk kontainer terjadi di jalan Solo Semarang atau tepatnya di depan Koramil Mojo Songoboyolali, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, truk kontainer terguling dan melintang di jalan. Sementara truk satunya ringsek di bagian depan. Kecelakaan bermula saat truk kontainer bermuatan permen melaju dari arah Solo hendak menuju Semarang. Setibanya di lokasi, truk hendak memotong jalan karena akan masuk ke gerbang tol. Namun, tiba-tiba muncul truk kontainer yang melaju kencang dari arah Semarang menuju Solo menabrak truk hingga terguling dan melintang di tengah jalan. Di sana sudah kosong, di situ sudah kosong, saya baru putar. Sudah nyatai sana, saya atret, sudah atret. Saya mau balik ke sini, tiba-tiba ada benturan dok. Tiba-tiba ini mungkin juga. Tak apaan kata saya. Kayak ini saja saya, enggak. Ini akan langsung bubrak kembali ya? Iya, langsung bubrak saja. Jadi ada kontainer yang akan memutar balik dari arah Solo, mau arah Semarang memutar balik di depan Koramil Majesongo. Kemudian karena ketidak hati-hatiannya tidak melihat jalur utama ada kontainer yang melaju cukup kencang kemungkinan. Dampak kecelakaan arus lalu lintas dari Solo menuju Semarang dialihkan melewati jalur selatan. Sedangkan kendaraan dari arah Semarang menuju Solo melewati jalur dari Solo. Sementara proses evakuasi kedua truk kontainer butuh waktu lebih dari satu jam karena menguatan kendaraan sekitar 9 ton. Pemirsa sakit hati cinta di Hianati, seorang suami di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, Tega, menganihai istrinya karena ketahuan selingkuh dengan pria idaman lain. Emosi memuncak saat istrinya meminta cerai pada pelaku. Pemirsa selain kasus tersebut selama satu jam ke depan, Realita juga menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Pram Senjaya. Ketahuan selingkuh seorang istri warga Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan dianiaya suaminya sendiri hingga nyaris tewas. Seorang suami di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, Tega, menganihai istrinya sendiri dengan senjata tajam hingga nyaris tewas. Pelaku kesal karena istrinya ketahuan selingkuh. Kejadian terungkap setelah chattingan mesra korban dengan pria yang diduga mantan pacar korban dilihat pelaku. Korban pun mengakui bahwa chattingan tersebut dengan mantan kekasihnya dan saat itu juga korban meminta cerai pada pelaku. Mendengar semua itu, pelaku kesal dan langsung menganiaya korban di beberapa bagian tubuhnya dengan senjata tajam. Menurut pengakuan pelaku, sudah beberapa lama ini sikap korban berubah terhadap pelaku sehingga memicu kecurigaan pelaku terhadap korban. Tersangka merasa cemuru, diduga istrinya ada pil atau pria idaman lain. Jadi dari pengakuan tersangka merasa cerai ke atas perubahan tingkah laku istrinya dan setelah pengecekan HP, istrinya didapatkan percakapan mesra antara istri pelaku dan pria idaman lain tersebut sehingga membuat persangka merasa kalam dan melakukan KDRE. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman lima tahun penjara. Sementara itu pemirsa tidak terima ditolak rujuk seorang laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya mantan istrinya hingga terluka. Asyik kejam pelaku terekam kamera CCTV, sebuah hotel tempat korban bekerja dan viral di media sosial. Inilah video penganiayaan seorang wanita berinisial NA, 30 tahun, yang terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria menganiaya seorang wanita berkerudung hitam di salah satu penginapan yang berada di kawasan Sukarame, Palembang. Diketahui pelaku merupakan mantan suami korban berinisial DJ, yang juga residivis kasus pembegalan dan pencurian. Pelaku menganiaya korban karena tidak terima ditolak rujuk oleh korban. Akibat kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke Polrestabes, Palembang. Pengen dia ditangkep lah, Pak, secepatnya, Pak. Kenapa takut? Aku takut, Pak. Dia ngancam terus. Seperti apa ngancam? Kalau bisa mati, Pak. Ngancam dia katanya nak bunuh aku, katanya nak nyilakwe aku, nak nyiram aku pakai cukup parah, katanya cuk itu. Mantan tadi itu datang, datang ke tempat aku bergawih. Nah, ngajak aku ngobrol. Dia ngajak aku balian lagi. Rujuk ya? Iya, ngajak aku rujuk. Aku nggak mau sama dia, aku nggak bisa rujuk sama kau lagi. Nggak usah mengharap aku lagi. Dari awal kembali ke penjara kemarin, aku nggak ngomong cek itu. Dia tadi tuh ngekek aku. Aku dicekeknya, aku tarik-tarik, dilepaskannya sama dia. Setelah itu dipokol aku. Sementara berdasarkan rekaman video tersebut, Kepolisian Polrestabes, Palembang langsung bergerak cepat mengejar pelaku. Kali kami juga sudah menerima video-video itu, sudah kita pelajari juga dari CCTV-nya. Sudah kita sebarkan untuk profesional dan konsek-konsek setepat untuk segera menegak lanjuti perkara tersebut. Dan mudah-mudahan kami bisa menghormati. Akibat kejadian tersebut, korban yang menghidupi kedua anaknya yang masih kecil takut untuk bekerja dan beraktivitas. Pemirsa sebanyak 17 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus suami bunuh istri di Dorensawit, Jakarta Timur. Kemucuan pelaku di lokasi kejadian membuat kerabat korban emosi lantaran kesal dengan ulah pelaku. Nasib tragis di Dorensawit, Susilewati, ibu rumah tangga berusia 28 tahun, ditemukan tewas terbungkus kain sarung di rumah kontrakannya di Jalan Pondok, Lapa Selatan 6, Dorensawit, Jakarta Timur. Korban pertama kali ditemukan adiknya saat akan membangunkannya. Setelah diperiksa, petugas puskesma setempat, korban diduga kuat tewas akibat luka di bibir dan pendarahan di kepala. Saat pembunuhan terjadi, tetangga tidak mendengar keributan dari rumah korban. Setelah mayat ditemukan, polisi menangkap suami korban di tempat kerjanya. Setelah diintrograsi, pelaku sakit hati karena korban minta cerai untuk menikah lagi. Pelaku membunuh korban dengan cara dibekap. Oleh adik korban, memang kurang-kurang menangis, tetapi setelah ditangkap dan diperiksa ternyata yang bersangkutan yang melakukan pembunuhan. Untuk sementara, motif yang kami dapat berdasarkan keterangan pengakuan daripada pihak tersangka atau suaminya Wedu, bahwa yang bersangkutan sakit hati atau tersinggung karena korban minta izin untuk menikah kembali. Akibat emosi, sesaat pelaku kini harus mendekam di penjara dan terancam dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Di Giyanyar Bali, pemirsa rekonstruksi kasus pembunuhan pria diduga selingkuhan istri digelar di dua lokasi. Rekonstruksi yang memperagakan 35 adegan ini untuk mengunci keterangan pelaku maupun saksi-saksi. Betugas mengawal ketat pelaku pembunuhan terhadap pria diduga selingkuhan istrinya saat akan menjalani rekonstruksi yang digelar polisi dari Polsek Sukawati. Dalam rekonstruksi, terungkap awal kejadian kasus yang menjerat pelaku bernama Nengah Wanta. Awalnya pelaku mendatangi konter milik istrinya, Kadek Setiawati, di jalan pasukan Batu Bulan, Kianyar. Sesampainya di kontak, pelaku sempat memanggil pria yang diduga selingkuhan istrinya. Usai bertemu, pelaku pulang mengambil senjata tajam, lalu kembali datang dan menganiaya Juh Priyadi. Priyadi duga selingkuhan istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku pun menganiaya istrinya dengan senjata tajam sebanyak 30 kali. Ada 28 adegan yang diperagakan di lokasi penganiayaan. Rekonstruksi berlanjut di rumah pelaku dengan memperagakan tujuh adegan. Korban Kadek Setiawati, yakni istri pelaku, tidak dihadirkan dalam rekonstruksi. Saat ini kondisi korban berangsur membaik setelah dianiaya suaminya. Kadek Setiawati, 30 tahun, sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat dianiaya suaminya di Jalan Pasekan Batu Bulan, Ki Anyar. Korban dianiaya suaminya karena pelaku cemburu dan emosi, istrinya diduga selingkuh dengan Juh Priyadi. Korban Juh Priyadi juga dianiaya dan meninggal dunia akibat luka cukup parah di tubuhnya. Keluarga Juh Priyadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, pemirsa di Picu Cemburu mendapati percakapan mesra dengan pria lain. Seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Sebelumnya, pelaku mengajak korban menginap di rumah rekannya. Saat korban tertidur alam, pelaku pun melancarkan aksinya. Satres Kimpores Garut menangkap hendi pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di kenyambatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian berkara, polisi menemukan luka aniai senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga mencintai sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu. Rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah, serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Ada pun motif dari tindak pidana ini, yaitu adalah adanya percocokan sebelum-sebelumnya. Karena akibatnya diduga bahwa Ibu Rasnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga. Yang disitu ada kata-kata yang bersifat mesra, sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari... guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang laki-laki di Lampung Selatan, tiga menganiaya seorang wanita dengan senjata tajam hingga tewas karena sakit hati. Korban selingkuh dengan ayahnya. Seorang pemuda bernama Bagus Saputra, 22 tahun, di Lampung Selatan, Lampung, nekat menganiaya seorang wanita bernama Melda Aulia, 25 tahun, dengan senjata tajam hingga korban tewas. Korban yang terluka sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Usai menganiaya korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya korban hingga tewas karena sakit hati dengan korban yang selingkuh dengan ayahnya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, sandal korban, dan pisau yang digunakan pelaku. Saat dirumah si temannya, korban ini tiba-tiba langsung ditusuk menggunakan senjatanya, senjata tajamnya. Ini sudah ada korang bukti senjata tajamnya yang mengakibatkan korban menindul dunia. Kali itu dilakukan karena rasa kesal bersangkutan tersangka terhadap si korban. Karena diduga korban memiliki hubungan khusus terhadap orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berancana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tagih utang 200 ribu rupiah, pekerja tambang tewas dibunuh. Selengkapnya sesat lagi, pemirsa tetaplah bersama Realita. Selengkapnya sesat lagi, pemirsa tetaplah bersama Realita. Terima kasih. Terima kasih.